Intro Ketika sedang sibuk mempersiapkan acara pernikahannya, Oki Agustina diterpah kabar jika kini ia sudah berbadan dua. Hal itu tidak dibantah oleh Oki, namun ia menolak jika dikatakan ia hamil di luar nikah. Menurut pengakuan Oki, ia dan Gunawan sudah menikah 10 Februari 2011 silap. Jika benar keduanya menikah pada Februari, arti pernikahan itu terjadi sebulan sebelum acara lamaran mereka. Ada orang-orang yang menulis berita, saya tidak menulis itu siapa, tapi yang membentuk opini itu seolah-olah saya itu hamil di luar nikah. Dan orang-orang akan berpikir, oh iya jangan-jangan nikah karena hamil atau apa gitu. Dan itu akan selain membentuk opini itu juga membuat orang dibosakan fitnah di ujungnya gitu kan. Makanya disini aku mau ngomong, kalau memang dia, kami berdua sudah menikah, nikah-nikah siri itu pada tanggal 10 Februari 2011 silap. Jadi, walaupun sekarang saya hamil, itu kadang memang sudah dibuat dalam dikatakan. Dia memang tahu agama, nawanya nikah siri itu tidak perlu ada lamaran. Kalau memang ada lamaran, ngapain harus ada nikah siri? Banyak orang yang beranggapan jika pengakuan nikah siri yang terlontar di bibir oke tersebut, hanyalah upaya untuk menutupi kehamilannya. Tapi yang pasti pendapat itu tak digubris oke dan gunawan, karena keluarga mereka mengetahui adanya pernikahan siri tersebut. Kalau orang lain mau nilai kita dia hamil di luar nikah, masa bodoh. Yang penting keluarga kita sudah tahu. Kalau dia sudah nikah, kita sudah nikah. Dan kita sekarang meskipun dia hamil, ya masa bodoh. Karena keluarga juga sudah tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.